Halo guys, sobat-sobat kontradik sekalian Jumpa lagi dengan gue disini, Om Bagus Dan kali ini gue bakal bahas salah satu video yang cukup negatif ya Cukup gelap, cukup ngeselin buat kalian yang memang gak siap dengan kenyataan Bahwa memang ada nih jurusan-jurusan yang mungkin gak akan bertahan lama Ya karena pekerjaannya itu sifatnya Kalau kita ngelihat kondisi dunia yang berkembangnya bisa dibilang terlalu cepat Dengan artificial intelligence Itu kemungkinan pekerjaan-pekerjaannya gak ada Dan jurusan-jurusan ini akan mencetak lulusan dengan kalian yang gak lagi dibutuhkan sama dunia kerja Jadi buat kalian yang berminat, ya lanjut tonton videonya sampai habis Sebelum kita mulai video kali ini Di channel ini gue biasa bahas soal konten edukasi, keuangan personal, dan juga psikologi positif Buat kamu yang merasa cocok dengan konten macam ini Jangan lupa buat subscribe channel ini dulu ya Dan juga buat kalian yang merasa video ini bermanfaat buat kalian Atau mungkin temen kalian Pertama like dulu videonya Dan juga share video ini ke temen kamu yang kira-kira butuh informasi ini ya Jadi kalau kita ngomong jurusan yang kemungkinan di masa depan itu hilang Itu ya alasannya jelas ya Karena pekerjaannya diambil alih sama teknologi Ada juga yang ngomong ya teknologi itu memang pedang bermata dua Karena bisa membantu manusia Tapi bisa membuat manusia itu gak bekerja lagi Gue sendiri sih sedikit gak setuju dengan anggapan itu Karena ya emang teknologi bisa ngambil pekerjaan manusia Tapi bisa membuat lapangan pekerjaan baru yang sebelumnya gak pernah ada Dan sekarang jadi ada dan bahkan gajinya besar ya karena kebutuhan teknologi itu sendiri Gue disini berharap kalian gak mengambil karir pet yang ada di jurusan ini Karena biarpun memang sekarang kelihatannya bagus Mengiurkan, kelihatannya keren Tapi di masa depan bisa aja hilang loh pekerjaannya ini Beneran dari data yang ada loh Ini gue bukan ngarang Dan ini akan gue urutin dari yang bergensi dan agak sulit digantikan dengan robot Ke yang semakin jelas kemungkinan digantikan robotnya itu Jadi yang pertama ini perpajakan Jadi perpajakan ini memang rada ribet ya kerjaannya Tapi kalau kita ngomong itu dirumus itu sebenarnya bisa Jadi kalau teman-teman ngisi eviling itu sekarang Itu tanpa artificial intelligence pun bisa ngitungin pajakan Teman-teman tinggal masukin penghasilan netonya saja udah dihitungin sama kalkulator pajak Dan dengan eviling ini sebenarnya sangat mengurangi jasa konsultan-konsultan pajak personal itu Dan itu sebenarnya salah satu lapangan pekerjaan yang banyak menyerap lulusan perpajakan Atau yang lulus sertifikasi pajak Kedepannya itu menjadi sangat mungkin orang-orang yang pekerjaannya hanya menyiapkan ngitung pajak itu digantikan robot Karena kalau nanti udah jelas untungnya berapa Tinggal pakai aplikasi pajaknya harus dibayarkan berapa Itu jadi semakin kelihatan Biarpun ada perbuatan-perbuatan yang nggak etis Yang bisa mengurangi pajak yang harus dibayarkan Misalnya merekayasa depresiasi Itu sehingga pajaknya berkurang Itu yang memang yang ahli para orang perpajakan sih Secara umum secara gamblang Pekerjaan-pekerjaan perpajakan yang sifatnya nggak terlalu analitik Nggak terlalu merekayasa Kemudian digantikan teknologinya itu besar banget Biarpun yang kita tahu konsultan perpajakan itu sering muncul di video-video sebagai pekerjaan dengan gaji yang sangat besar Tapi kalau kamu pengen long term atau mungkin buat anak kamu Mungkin bahkan waktu cucu kamu aja jurusan perpajakan itu udah nggak ada Terus yang kedua adalah akuntansi Akuntansi ini mirip sama perpajakan karena memang saudaranya ya Kalau akuntansi itu untuk keuangan perusahaan Kalau perpajakan ya untuk fiskal atau uang negara Kalau kita ngomong akuntansi Akuntansi ini yang gua masukkan dalam hal ini adalah pekerjaan akuntingnya Akuntansi itu lulusannya itu bisa mengerjakan auditing juga Tapi kalau kita ngomong kekhususan Kekhususan ini akuntansi yang sifatnya pencatatan dan pembukuan Atau yang bener-bener accountingnya bukan auditingnya Kenapa? Ya karena kembali sama dengan perpajakan Sudah banyak banget aplikasi Modern accounting yang cuma membutuhkan kamu masukin invoice Itu udah jadi laporan keuangan Jadi nggak butuh orang jurusan akuntansi Atau memiliki sertifikat akuntan Untuk bisa membuat laporan keuangan dengan detail Karena udah otomasinya dimana-mana Sistemnya udah makin canggih, makin murah Semakin bisa diakses semua orang bahkan dengan gratis Kamu dengan background teknik misalnya Mempelajari cara meng-input invoice Udah bisa membuat laporan keuangan yang terstandar Cuma kalau nanti diaudit, ya memang yang auditing Kebanyakan orang urusan accounting ya Biarpun nggak semua auditor itu punya background akuntansi Memang akuntansi yang bener-bener akuntansi itu Pekerjanya sangat tersusep banget sama robot Biarpun ya memang ada beberapa hal yang tidak bisa Sekali lagi, itu digantikan robot misalnya rekayasa finansial Misalnya membuat laporan keuangan yang sebelumnya rugi banget Dikurangi ruginya dengan merubah pos-pos Dari yang aset menjadi utang atau apa Itu yang bisa ya orang akuntansi Tapi kan orang-orang yang punya kalian seperti itu Bukan lulusan akuntansi yang bener-bener fresh gitu ya Emang kemungkinan pekerjaan tertentu Di bidang akuntansi tidak digantikan robot itu ada Cuma secara umum kebanyakan ya 70% lah pekerjaannya itu Bisa digantikan oleh robot dan mungkin dengan perkembangan teknologi yang makin ngeri Robot semakin cerdas, bisa mengobservasi bagaimana para akuntan yang bekerja Kemungkinan digantikan robotnya jadi semakin besar ya memang Terus yang ketiga, ini juga termasuk yang besar ya tamornya Itu teknik geodesi Jadi teknik geodesi ini merupakan ilmu kebumian Yang memang dia fokusnya itu untuk pemetaan Jadi kalau kita mau pemetaan, pemetaan itu kan scanning ya Dan kalau kita ngomong dengan satelit yang sekarang Satelit sekarang itu makin cerdas dan semakin dibekali dengan AI yang canggih ya Jadi memang dulu bikin peta Itu bisanya ya satelit cuma jepret Atau pakai drone atau survei dari tempat ketinggian Topographical survei dan kawan-kawan Itu dulu mungkin ya bisa hanya orang geodesi atau geometic aja Tapi kenyataannya dengan satelit-satelit kayak James Webb Telescope Yang baru banget itu makin nggak waras teknologi satelit dan juga Bagaimana para ilmuwan itu memikirkan hal-hal yang sebelumnya nggak bisa dilakukan oleh manusia Itu bisa dilakukan oleh teknologi yang nggak terjangkau oleh manusia biasa Dan itu bisa banget satelit makin cerdas melakukan topographic survei Mungkin cuma dengan drone itu bisa melakukan pemetaan geografis Tanpa ada campur tangan manusia Di sini dalam hal membutuhkan yang dulu disebut kartografer itu Bisa diganti sepenuhnya sama drone yang pintar Bikin peta cuma dari scanning aja dia bisa bikin Kemungkinan sangat mungkin terjadi Jadi biarpun sekali lagi Nggak semuanya 100% pekerjaan dari kartografer geodesi geomatik ini bisa digantikan oleh para robot atau teknologi Pasti ada pemetaan-pemetaan yang sifatnya yang bisa memahami intuisi manusia Itu adalah yang seperti itu Cuman ya dengan teknologi yang semakin berkembang Drone, AI yang semakin berkembang Kemungkinan kebutuhan kartografer orang geodesi ini juga tenaganya semakin berkurang ya Karena ya memang kalau ada jasa yang lebih murah Biarpun tidak dilakukan oleh manusia Ya kenapa tidak Terus ada jurnalisme Jadi jurnalisme ini merupakan salah satu bidang di bawah komunikasi Tapi di bawah kampus dia sudah bangun sendiri jurusan jurnalisme ini Ini sebenarnya nggak sepenuhnya tergantikan karena teknologi Tapi karena tren manusia yang semakin berubah Generasi Z yang semakin lebih percaya Postingan dari Instagram, postingan dari TikTok Ketimbang dari pers yang sudah memegang kode etik Sehingga trennya jurnalisme ini mungkin pekerjaannya menjadi kurang menarik Kecuali yang memiliki panggilan jiwa Dan bahkan banyak banget jurnalis-jurnalis yang tidak punya background di jurnalistik secara perkampusan Tapi dia itu punya dedikasi yang kuat Bahkan laris di luar negeri itu ada Johnny Harris Itu jurnalis yang dia backgroundnya adalah hubungan internasional Iya dia malah jadi lebih besar ketimbang jurnalis yang beneran backgroundnya jurnalistik secara pendidikan Itu bikin perkulian jurnalisme ini menjadi suatu hal yang perkuliahannya ngapain orang-orang jurnalis Itu tidak harus kuliah jurnalisme Orang-orang bahkan sekarang tidak lebih percaya jurnalis ketimbang influencer Jadi kalau cara tren itu memang perkulian jurnalisme ini semakin tidak relevan dengan zaman ya Lebih baik kalau kamu pengen jadi jurnalis ya ambil jurusan yang ilmunya bisa dipakai untuk jurnalisme Tapi bukan berarti kamu full kuliah jurnalisme Misalnya kamu kuliah komunikasi atau kuliah politik, kuliah HI Itu lebih make sense ketimbang kamu kuliah jurnalis Jadi ya sudah jelas alasannya dengan tren ya bukan teknologi ya Terus kemudian ada jurusan ilmu perpustakaan Ini gue sebagai orang yang sangat suka buku itu sebenarnya memang punya sedikit preferensi ya Kok bisa ada orang yang beneran kuliah itu ngurusin perpustakaan Di era yang seperti sekarang Era teknologi yang anak-anak muda sudah tidak butuh buku, butuhnya e-book Yang bahkan e-booknya dibajak, trennya juga makin jelek untuk industri buku ini Kok ini malah ada orang yang kuliah itu khusus ngurusin perpustakaan Padahal perpustakaan itu sifatnya kan sangat terbatas ya Bahkan bisa dibilang mana ada sih perpustakaan yang tidak dikelola oleh negara Jadi itu ya alasannya jelas untuk pengusaha atau orang swasta punya perpustakaan Secara keuangan, secara ekonomi itu nggak layak punya perpustakaan sekarang Itu membuat jurusan perpustakaan sekarang juga nambahin Jadi sains informasi atau ilmu kearsipan Tapi secara prinsip itu mereka diikat dengan satu pekerjaan Misalnya arsiparis atau perpustakaan Tapi intinya tren sekarang itu sudah tren digital Arsip itu sudah pakai server Server yang redundan Yang kalau kebakar itu ada kolokasinya di tempat lain Kalau gedung arsip kebakaran selesai semua kan Jadi memang arsip dan juga perpustakaan itu suatu hal yang sangat penting ya Nggak bisa dipungkiri itu hal yang sangat penting Itu pun gue nyatakan penting ya Karena regulasinya atau undang-undang yang berlaku menyatakan penting Ketika di masa depan tren sudah berubah Undang-undang yang berlaku menyatakan arsip fisik itu sudah tidak penting Ya sudah nggak akan dipentingkan lagi arsiparis Dan apalagi perpustakaan gitu Kalau kita mau perpustakaan ya gue sendiri tuh sangat suka dengan buku fisik Tapi tren kedepannya gue nggak bisa tahu ya Dengan para generasi-generasi baru yang lebih suka e-book Lebih suka nonton video ketika membaca buku Perpustakaan ini ya menjadi semakin dijauhi Trennya juga semakin turun Kedepannya gue juga melihat perpustakaan akan semakin sedikit ya Sehingga kebutuhan pustakawan itu akan semakin sedikit Dan pekerjaannya sendiri dari nature pekerjaannya itu kan mengelola buku Mengindeks buku dan kawan-kawan itu sangat mungkin banget Di masa depan digantikan robot Jadi udah triple shock lah untuk masalah ilmu perpustakaan ini Terus ada jurusan kesekretariatan Ini apalagi lah kesekretariatan ini Gue nggak habis pikir ada orang zaman sekarang Yang ngambil jurusan sekretaris Memang orang itu suka dilayani Tapi kenyataannya sih Kalau kita melihat orang-orang zaman dulu Emang seneng pakai sekretaris Karena mereka merasa penting dengan punya sekretaris Dan gue sangat tidak setuju Dengan pekerjaan-pekerjaan yang membuat orang merasa penting itu Biarpun memang kedepannya Dengan pejabat-pejabat milenial akan semakin banyak ya Dengan boomer itu sudah semakin hilang di dunia kerja Ya milenial-milenial ini kan sekarang sudah Bisa dia mengagendakan Pakai virtual assistant juga Mungkin virtual assistant seperti Siri Atau oke Google itu akan semakin berkembang Semakin bisa memahami bahasa natural Ya jadi nggak perlu sekretaris itu Karena ya memang sekretaris itu kan Sifatnya mengorganisir dan membuat orang merasa penting Ya kalau memang nanti milenial tidak butuh itu Dan teknologi virtual assistant makin canggih Ya ngapain ada sekretaris Ya itu jadi implikasi yang jelas banget Kenapa jurusan kesekretariatan itu Makin nggak relevan ke sini Dan bisa banget hilang di masa depan Terus yang terakhir ada sastra penerjemahan Jadi ini sastra Indonesia atau sastra Inggris Khususnya sastra Inggris yang bidang penerjemahan Sastra Inggris bidang penerjemahan itu Itu bahkan kalau di kampus-kamus tertentu Itu diambilnya di tingkat pasca sarjana Oleh para lulusan sastra Tapi coba kamu pakai Google Translate Itu sekarang udah bagus banget hasil translatannya Karena dia belajar di setiap waktu Dan dia tahu mana yang terhasil yang benar Mana yang terhasil yang salah Bikin lulusan sastra Khususnya konsentrasi penerjemahan ini Itu semakin nggak tahu masyarakatnya ke depannya Karena kamu pakai Google Translate aja Hasilnya sudah sempurna lebih baik dari karya orang Ya ngapain kamu bayar orang buat jadi penerjemah Kan jadi nggak make sense gitu Kedepannya aja semakin mungkin Kamu bisa translate itu dengan tema Atau gaya bahasa yang kamu inginkan Itu mungkin banget kalau dulu mungkin penerjemah itu bisa Merubah tema bahasa dari yang formal jadi gaul Ya AI akan semakin pinter Dan bahkan bisa berkata-kata sendiri Ya berkata-kata sendiri aja bisa Apalagi sekedar itu mentranslate Jadi itu menjadi alasan yang jelas banget ya Dengan teknologi yang makin berkembang Teknologi yang makin canggih Masalah natural language processing ini Itu membuat para translator yang berkuliah Sampai tinggi-tinggi itu ya Menjadi nggak relevan lagi dengan zaman ya Karena ya mending gue pakai Google Translate yang udah bagus Daripada gue harus bayar lo Dan lo juga sudah kuliah mahal-mahal Bukan tanggungan gue harus bayar biaya kuliah lo Nah kalau memang nanti translator itu sudah hilang ya Nggak mungkin juga ada sastra bidang minat penerjemahan ini lagi Jadi semakin nggak relevan Karena mereka ingin lulus jadi translator Tapi pekerjaan translatornya makin hilang makin nggak ada Sampai sekali lagi Kalau kita ngomong pekerjaan translator itu kan Secara biaya dia nggak besar Ya mungkin masih ada orang yang membutuhkan jasanya Tapi kedepannya ya kalau udah semakin sempurna Hasil translitan dari aplikasi dari AI Ya nggak relevan lagi pakai jasa orang translator ini Jadi daftar ini gue cukupkan aja Kalau masih ada pertanyaan Atau mungkin tanya masalah jurusanmu Jangan malu-malu tulis aja di komentar Kalau kamu merasa cocok dengan isi dari video ini Jangan lupa buat like juga share video ini Dan juga jangan lupa subscribe channel ini ya Buat kamu yang ngerasa video ini tuh ofensif Nggak terima jurusan yang masuk kesini Ya kamu dislike aja nggak apa-apa Gue nggak masalah Gue ucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini Dari awal sampai abis Dan see you in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax